Intro Peternakan di Indonesia semakin tahun semakin meningkat Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun permintaan pakan ternak semakin tinggi Peternakan ayam di Indonesia semakin bersifat konvensional Untuk pemberian pakan dilakukan secara manual Yaitu menuang pakan ke dalam tempat pakan ayam secara satu persatu Untuk meningkatkan hasil produksi ayam Salah satu faktor yang diperhatikan adalah Waktu pemberian pakan yang tepat dan teratur Apabila satu peternakan memiliki jumlah ayam dan kandang yang besar Sering menjadi kendala untuk menjaga pola pakan ayam sepanjang waktu Selain itu, saat pemberian pakan pada ayam juga memerlukan waktu yang banyak Permintaan ternak ayam untuk alat mendukung dalam kegiatan peternak saat tinggi Diharapkan ada suatu alat yang membantu mempermudah kegiatan peternak Sehingga usaha peternak ayam lebih produktif dan efisien Dengan perkembangan teknologi mekanik yang semakin maju Fungsi dari tangan manusia dapat digantikan dengan sistem robot Yaitu dengan mengkombinasikan beberapa motor yang dikontrol oleh mikrokontroller Dengan sistem robot tenaga dalam usaha peternak ayam dapat berkurang Tetapi hasil produksi lebih meningkat Selain itu, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat Hampir semua aspek kehidupan menggunakan layanan internet Dari yang awalnya menggunakan jaringan kabel Sekarang sudah berkembang dengan adanya teknologi tanpa kabel Atau yang lebih dikenal dengan wifi Dewasa ini, perkembangan wifi sangat berkembang pesat Dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyedia jasa wifi Seperti hotspot komersil, bahkan kampus-kampus dan juga instansi swasta Maupun pemerintah, juga sudah menggunakan wifi pada jaringannya Dengan ini, masyarakat sangat dimudahkan dalam mengakses internet Tanpa harus menggunakan kabel, yaitu dengan teknologi hotspot wifi Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi mekanik Dan teknologi informasi Maka kita dapat mengendalikan robot dari jarak jauh atau wireless Dengan menggunakan smartphone Android Disini saya akan menjelaskan alur dari Arduino Yang pertama ketika dimulai, maka akan menginisialisasi software serial, Arduino JSON, sensor, dan aktuator Disini akan mengambil data berupa boolean start mesin dari NodeMCU SP8266 Akan menjalankan proses start mesin Nah disini ada pilihannya, jika kondisi mesin false, maka dia akan mengambil data dari NodeMCU itu Tapi ketika sudah true, maka akan mengirim data boolean status mesin true ke NodeMCU SP8266 Kemudian menjalankan proses motor gerbang akan menutup Selanjutnya menjalankan proses motor conveyor akan menyala Setelah motor conveyor menyala, maka akan menjalankan proses input sensor conveyor wadah Selanjutnya menjalankan proses decision Decision ini berisi sensor conveyor wadah itu jika kondisinya low Sama dengan low Maka dia akan menuju proses selanjutnya Tapi jika high karena logikanya dualik Dia akan kembali ke motor conveyornya akan berputar terus Hingga kondisinya high Maka akan kembali disini ya Ini jika ya Maka akan membaca Akan menjalankan proses motor conveyornya akan mati Selanjutnya menjalankan proses motor getarnya menyala Proses selanjutnya Input sensor berat Setelah input sensor berat akan menjalankan proses Sensor beratnya ini Jika masih false Maka motor itu akan bergetar terus Hingga motor getarnya itu menjadi high Jika sudah high maka akan menjalankan proses Motor pakan getarnya akan mati Ketika sudah mati akan menjalankan proses Motor servo akan menuang bergerak menuang Selanjutnya akan Itu ada jedanya 3 detik setelah menuang itu Setelah jedanya 3 detik akan menjalankan proses Motor servo menuang Ya sudah menuang tadi ke posisi awal Jika sudah seperti kondisi awal Maka dia akan menjalankan proses motor conveyor akan menyala Dan menjalankan proses sensor conveyor posisi awal Jika motor conveyor itu sudah posisi awal sudah mendeteksi Dia akan menjalankan proses selanjutnya Jika belum maka dia akan menjalankan proses disini Input sensor conveyor ada dan selanjutnya Sampai kondisinya itu High Maka ya jika sudah high Dia akan menjalankan proses Motor gerbangnya itu akan membuka Dan mengirim data berupa bolehan status mesin false Ke not mco esp8266 Nah itu proses sudah selesai Tapi jika anda ingin mengulang lagi Jika ya dia akan langsung menuju ke Nah kesini Mengambil data lagi Sampai Jika tidak maka akan selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini saya akan menjelaskan Flow chat dari nodem MCU ESP8266 Jadi ketika Nodem itu dinyalakan Atau disini Ibaratkan ditulis dengan mulai Maka akan menjalankan proses inisialisasi Yang pertama Inisialisasi ESP8266 Wifi Kemudian database Firebase Yang ketiga Network Time Protocol Atau NTP Client Kemudian buat Whatsapp Kemudian Software Serial Arduino Disson Timer Dan sensor Setelah melakukan proses inisialisasi Maka akan Menjalankan proses Desisi Nah desisi ini Berisikan proses apakah Wifi sudah terkoneksi Jika belum Maka menjalankan proses Pengkoneksian Wifi Pengkoneksian Wifi Disini Akan dijelaskan Lebih lanjut Pada saat pengujian Alat Yaitu ada Yang namanya Fitur Wifi Manager Nah kemudian Jika Wifi sudah terkoneksi Ini sudah ya Maka akan Menjalankan proses Input data Dari sensor Ultrasonic Nah sensor Ultrasonic ini Digunakan untuk Mengukur Ketinggian Pakan Ketinggian tangki pakan Nah dari data Jarak ini Akan Di mapping Atau di konversi Menjadi data persentase Yaitu ini Menjalankan proses Mengkonversi data Jarak menjadi Data persentase Level tangki pakan Jadi di mapping Jadi misalkan Datanya itu Jarak terjauhnya 30 cm Dan jarak Tertingginya 3 cm Jadi 3 cm Eh 30 Dikurangi 3 sama dengan 27 Jadi ketika 3 cm itu Persentasenya 100% Ketika di 30 cm Dan seterusnya Itu akan menjadi 0% Setelah Pengkonversi Data Kemudian Masuk Ke proses Input Data suhu Dan Data Kelembapan Udara Dari Sensor DHT Kemudian Menjalankan Proses Mengirim Data Persentase Level tangki pakan Data suhu Data kelembapan Udara Ke database Firebase Kemudian Menjalankan Proses Desisi Apakah Level Tangki pakan Lebih Kecil Atau Sama dengan 20% Jika Ya Maka Akan Mengirimkan Notifikasi Ke Whatsapp Jika Tidak Maka Akan Mengambil Data Kontrol Dari Firebase Data Kontrol Disini Berisikan Untuk Yang Manual Start Mesin Untuk Yang Otomatis Berupa Jadwal Jadwal Satu Dan Jadwal Dua Setelah Itu Menjalankan Desisi Lagi Yaitu Desisi Mode 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 Ini Otomatis Atau Manual Ini Data Kontrol Termasuk Data Kontrol Juga Mode Jika Manual Maka Akan Menuju Ke A Dari A Ini Menjalankan Desisi Lagi Setelah Data Mode Diambil Menjalankan Desisi Lagi Apakah Start Mesin Itu True Jika Tidak True Maka Akan Kembali Kedih Kedih Ini Menjalankan Proses Wifi Sudah Terkoneksi Dan Lain Sebagainya Kemudian Jika Ya Maka Akan Menjalankan Proses Desisi Yaitu Persentase Level Tanggipakan Apakah Lebih Besar Atau Sama Dengan 10% Jika Tidak Apakah Menjalankan Desisi Apakah Persentase Level Tanggipakan Lebih Besar Atau Sama Dengan 10% Jika Tidak Maka Akan Mengirimkan Data Start Mesin False Kedatabase Firebase Dan Mengirimkan Notifikasi Whatsapp Notifikasi Ada Dua Ada Yang Ini Kalau Yang Ini Notifikasinya Berupa Notifikasi Bahwa Pakan Telah Mencapai 20% Isinya Berkurang 20% Atau Atau Kebawah Jadi Isinya 20% Kebawah Kalau Yang Ini Mengirimkan Data Text Notifikasi Persentasenya Di bawah 10% Dan Tidak Akan Menyalakan Mesin Jika Persentase Level Tangki Pakan Lebih Besar Daripada 10% Maka Akan Menjalankan Proses Mengirim Data Start Mesin True Ke Arduino Uno Kemudian Mengirim Data Start Mesin False Ke Database Firebase Nah Disini Bedanya Untuk Yang Di bawah 10% Tidak Mengirimkan Perintah Ke Arduino Uno Jika Di atas 10% Maka Mengirimkan Perintah Ke Arduino Uno Setelah Mengirimkan Data Status Mesin False Ke Database Firebase Kemudian Menjalankan Proses Mengambil Data Status Mesin Dari Arduino Uno Setelah Itu Menjalankan Desisi Proses Desisi Yaitu Status Mesin Apakah True Jika Tidak True Maka Dia Akan Kembali Lagi Mengambil Data Dari Arduino Sampai Mendapatkan Kesamaan Status Mesin Jika Sama Sama True Maka Akan Mengirim Data Status Mesin True Ke Database Firebase Kemudian Setelah Mengirim Dia Mengambil Data Lagi Status Mesin Dari Arduino Uno Kemudian Menjalankan Proses Desisi Apakah Status Mesin False Jika Tidak Dia Akan Terjadi Loop Disini Mengambil Data Terus Sampai Datanya Ini Sama Jika Status Mesin Sudah Sama Sama False Maka Dia Akan Mengirimkan Data Status Mesin False Ke Database Firebase Kemudian Juga Mengambil Data Waktu Dari Network Time Protocol Atau NTP Data Waktu Disini Digunakan Untuk Menampilkan Nyala Mesin Terakhir Jadi Nanti Ada Hari Dan Jam Setelah Itu Mengirim Data Oh Ya Ini Setelah Mengambil Data Waktu Dia Akan Mengirimkan Data Nyala Mesin Terakhir Ke Database Firebase Kemudian Kembali Ke C C C Di Sini C C Oke C Di Sini Ini Kembali Ke C Apakah Terjadi Perulangan Maksudnya Tidak ada Maksudnya Tidak Stop Sampai Di Sini Jika Melakukan Perulangan Lagi Maka Akan Kembali Ke D Ya Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Jika Tidak ada Perulangan Maka Selesai Kembali Lagi Ke Mode Tadi Mode Manual Sekarang Masuk Mode Otomatis Jika Modenya Ini Otomatis Dia Dia Akan Pergi Ke B Ke B Nah Disini Akan Menjalankan Proses Mengambil Data Waktu Dari Network Time Protokol Atau NTP Setelah Itu Melakukan Desisi Data Waktu NTP Apakah Sama Dengan Data Waktu Periode Pertama Yang Telah Di Inputkan Dari Android Data Waktu Periode Pertama Dan Periode Kedua Ini Juga Termasuk Data Kontrol Data Kontrol Ini Jadi Mengambilnya Sekaligus Setelah Itu Jika Data Waktu Pertama Atau Data Waktu Kedua Itu Sama Jadi Data Waktu NTP Itu Sama Dengan Periode Pertama Itu kan Berarti Ya Begitu Juga Dengan Data Waktu NTP Sama Dengan Data Waktu Periode Kedua Itu Ya Jika Ya Maka Akan Menjalankan Proses Desisi Lagi Seperti Yang Di Manual Tadi Persentase Level Tangkipakan Lebih Besar Daripada 10% Jika Tidak Maka Akan Mengirimkan Data Text Notifikasi Ke Bot Whatsapp Bahwa Mesin Tidak Dapat Dinyalakan Jika Persentase Level Tangkipakan Berada Di Atas 10% Maka Akan Menjalankan Proses Mengirim Data Stat Mesin True Ke Arduino Uno Setelah Itu Menjalankan Proses Mengambil Data Status Mesin Dari Arduino Uno Kemudian Menjalankan Proses Desisi Nah Desisi Ini Sama Seperti Yang Di Manual Tadi Apakah Status Mesin True Jika Tidak Maka Akan Mengelub Disini Kembali Lagi Menjalankan Proses Pengambilan Data Status Mesin Dari Arduino No Jika Data Yang Diterima Sudah True Maka Dia Akan Mengirimkan Data Status Mesin True Ke Database Firebase Setelah Itu Setelah Pengiriman Ke Database Firebase Untuk Status Mesin Kemudian Mengambil Kemudian Menjalankan Proses Mengambil Data Status Mesin Dari Arduino Uno Apakah Status Mesin Itu False Jika Tidak Dia Akan Terjadi Looping Disini Mengambil Lagi Mengambil Lagi Jika Sudah Sama False Status Mesin Yang Dikirimkan Sudah False Maka Dia Akan Mengirim Data Status Mesin False Ke Database Firebase Kemudian Mengambil Data Waktu Dari Network Time Protocol Atau NTP Setelah Itu Menjalankan Proses Mengirim Data Nyala Mesin Terakhir Ke Database Firebase Nyala Mesin Terakhir Ini Diambil Dari NTP Ini Tadi Kemudian Masuk Ke C C Disini Menjalankan Proses Perulangan Perulangan Apakah Terjadi Perulangan Atau Tidak Jika Ya Maka Akan Mengulang Kembali Ke D Jika Tidak Maka Akan Selesai Begitu Juga Untuk Yang Ini Status Start Mesin True Jika Tidak Kembali Ke D Begitu Juga Ini Jadi Setelah Mengirim Data Text Dia Kembali Ke D Begitupun Ini Juga Jika Data Waktu Tidak Sama Dengan Data Waktu NTP Maksudnya Data Jadwal Tidak Sama Dengan Waktu Data Waktu NTP Maka Akan Kembali Ke D Juga Ya Kurang Lebih Penjelasan Flowchart Dari Nordem MCU Seperti Itu Terima Kasih Apabila Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Karena Disini Masih Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Disini Saya Akan Menjelaskan Flowchart Dari Aplikasi Pemberi Pakan Ayam Telur Yang Ada Di Android Ketika Aplikasi Dijalankan Maka Akan Menjalankan Proses Inisialisasi Sistem Dan Database Firebase Kemudian Akan Menjalankan Proses Input Tombol Monitoring Kemudian Menjalankan Desisi Apakah Tombol Monitoring True Jika Ya Maka Menu Juga Juga Jika Tidak Maka Menjalankan Input Tombol Mode Manual Kemudian Menjalankan Desisi Tombol Mode Manual Apakah True Jika True Atau Ya Maka Akan Menuju Menuju ke B Jika Tidak Menjalankan Proses Input Tombol Mode Otomatis Kemudian Menjalankan Proses Tombol Mode Otomatis Apakah True Atau Tidak Jika Tombol Mode Otomatis True Atau Ya Maka Menuju Ke C Jika Tidak Dia Kembali Lagi Ke Input Tombol Monitoring Berulang Jika Tidak Ada Yang True Dia Akan Loop Disini Kemudian Jika Tombol Monitoring True Dia Akan Menuju Ke A Di Note A Di Poin A Ini Akan Menjalankan Proses Mengambil Data Monitoring Dari Database Firebase Dan Ditampilkan Pada Layar Monitor Android Kemudian Menjalankan Proses Desisi Apakah Monitoring Lagi Atau Tidak Jika Ya Dia Akan Mengambil Data Lagi Ditampilkan Dan Decision Lagi Ini Loop Terus Jika Ya Jika Tidak Maka Akan Menjalankan Proses Desisi Perulangan Yaitu Apakah Ingin Diulang Lagi Atau Tidak Jika Ingin Diulang Lagi Atau Ya Dia Akan Menuju Ke D Jika Tidak Ingin Diulang Maka Selesai Kemudian Jika Tombol Mode Manual True Berarti Ya Dia Akan Menuju Ke B Di Di Poin B Menjalankan Proses Input Tombol Nyalakan Mesin Kemudian Menjalankan Decision Tombol Nyalakan Mesin Apakah True Jika Tidak Dia Akan Loop Disini Jika Ya Maka Mengirimkan Data Mode Yaitu Mode Manual Kemudian Data Start Mesin True Ke Database Firebase Setelah Itu Menjalankan Proses Monitoring Yang Telah Dijelaskan Tadi Kemudian Jika Tombol Mode Otomatis True Maka Akan Menuju Ke C Di Poin C Akan Menjalankan Proses Input Periode Pertama Atau Periode Kedua Input Periode Pertama Dan Periode Kedua Setelah Menjalankan Input Ada Di Sisi Lagi Apakah Periode Pertama Itu Kosong Atau Periode Kedua Kosong Jika Salah Satu Kosong Atau Keduanya Kosong Maka Dia Akan Terjadi Loop Disini Jika Tidak Kosong Maka Dia Menjalankan Proses Input Tombol Set Setelah Itu Menjalankan Proses Desisi Tombol Set Apakah True Jika Tidak Maka Dia Akan Loop Disini Jika Ya Maka Mengirimkan Data Mode Mode Disini Yang Dikirimkan Mode Otomatis Yang Kedua Data Periode Pertama Yang Ketiga Data Periode Kedua Dan Itu Dikirimkan Ke Database Firebase Selanjutnya Menjalankan Proses Monitoring Yang Sudah Dijelaskan Tadi Untuk Perulangan Perulangan Dari Semua Proses Tadi Akan Berakar Disini Akan Berujung Disini Perulangan Jika Ingin Diulang Maka Dia Akan Kembali Ke D Yaitu Ini Menjalankan Proses Dari Awal Input Tombol Monitoring Dan Seterusnya Jika Tidak Ada Perulangan Maka Dia Akan Selesai Sekian Penjelasan Flowchart Aplikasi Pemberi Pakan Ayam Petelur Yang Ada Di Android Apabila Ada Salahnya Mohon Maaf Karena Masih Belajar Terima Kasih Oke Disini Saya Akan Menjelaskan Flowchart Aplikasi Buat Whatsapp Ketika Bot Dijalankan Maka Akan Menjalankan Inisialisasi Sistem Dan Bot Whatsapp Kemudian Menjalankan Proses Mengambil Data Text Notifikasi Dari Bots Whatsapp Setelah Itu Menjalankan Proses Di Sisi Apakah Ada Data Jika Tidak Ada Dia Akan Loop Disini Jika Ada Data Maka Akan Ditampilkan Di Layar Android Berupa Notifikasi Pesan Masuk Kemudian Menjalankan Proses Perulangan Jika Ya Dia Akan Kembali Lagi Ke Awal Jika Tidak Maka Dia Akan Selesai Sekian Penjelasan Fluted Aplikasi Bot Whatsapp Terima Kasih Apabila Ada Salahnya Mohon Maaf Karena Masih Belajar Pad Hay да Love Peso Especially selamat menikmati 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 yang pertama dimonitor selamat menikmati 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 jadi bisa dikatakan bahwa aktor-aktor ini bisa diperjalankan oleh sistem halo Sobat Ekom selanjutnya kita uji aktor motor getar motor getarnya ini ya Sobat Ekom ini sama yang ini kalau ini bergetar nanti menurunkan langsung ini ketimbangan kita coba menggunakan sensor ya nah dia ketarkan nah ini makannya mulai turun karena mengetarkan ini dulu nah mati jadi bisa dinyatakan bahwa sensor ini bisa menyalakan motor getar ini dan sesuai sistemnya halo Sobat Ekom selanjutnya kita penerjaan motor gerbang yang kita buktikan apakah gerbang ini bisa dikendalikan oleh sensor ini dan dibaca oleh sistem sesuai dengan perintahnya mari kita coba turunkan gerbang ini menggunakan sensor ya lihat teman-teman motornya turun gerbanya turun seperti ini terus kalau naik seperti ini nah gerbanya naik Hai naik turun juga bisa ini halo Sobat Ekom saatnya pengujian motor sepo kita set derajat awalnya itu posisinya 10 derajat Hai dan derajat seposisi terakhirnya itu 150 derajat kalau sudah sampai 150 maka akan kembali ke 10 kita sudah lihat di monitor kita putuk kali ini hai 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 yo yo ya ini motornya mulai bergerak nah ini nanti posisi akhirnya seperti ini nah ini 150 dia kembali ke 10 derajat posisi awalnya terima kasih halo sobat tekom selanjutnya kita saatnya pengujian komunikasi serial antara not mcu dan arduino nah berhubung not mcu nya sudah terhubung dengan android maka kita trijet nya dari android aplikasi ini ya kalau kita tekan tombol ini maka akan muncul tulisan di monitor ini status mesin nya nanti nah ini start mesin sama dengan satu atau true dan ini umpan balik antara arduino mengirim ke not mcu halo sobat tekom sekarang waktunya pengujian sensor ultrasonic yang digunakan untuk mengukur levelnya nanti yang pertama kita menguji saat tanknya keadaan kosong nah itu dikasih ganjil ini untuk keadaan kosongnya jadi pengkerucutannya tidak dihitung jadi ini dianggap kosong lagi keadaan kosong selanjutnya selanjutnya pengujian pembacaan sensor ultrasonic dalam keadaan tanpi penuh sini mas ya dari teorinya ultrasonic ultrasonic tidak bisa membaca dalam keadaan tanpa ruang pantul seperti ini jadi kita memberikan ruang pantul sekitar 3 cm dari ujung sini kira-kira seperti ini lihat mas ya pas 3 cm enggak pas ya kira-kira seperti ini ini dianggap penuh tanknya silahkan mas dilihat monitornya berapa pembacaannya 1 cm 1 cm oke terima kasih halo sobat cekor sekarang kita pengujian sensor DHT dengan apakah pembacaan sensor DHT dengan sensor yang sudah jadi pabrikan telah mendekati sama atau tidak sekarang kita buktikan sensornya ini teman-teman DHT dan hasil membacanya ini sekitar 8 untuk kelembapan udara sekitar 86,40% untuk temperaturnya 25,90 dengan dengan ini kan terus untuk pembacaan sensor yang pabrikan kalau itu B nah sehingga ada semua ini pembacaan 88% untuk kelembapan udara dan 26,5 derajat celcius untuk temperaturnya sekian terima kasih halo sobat cekor sekarang pengujian pengambilan data waktu dari NTP client saya akan sini mas siap data waktu telah diambil dan ditampilkan di serial monitor waktu itu jam 005948 nah waktunya ini 0059 waktu itu datanya sudah sama oke terima kasih halo sobat cekor sekarang kita akan melakukan pengujian pengambilan data kontrol dari database firebase silahkan disini mas kisik kisik data kontrol yang diambil ini mode mesin mode mode mesin start mesin periode pertama periode kedua ini sudah sama dengan ini modenya manual periodenya 13 kedua periode pertama jam 7 start mesinnya false nah kalau disini false itu ditulis dengan 0 sekarang kita ubah untuk membuktikan apakah ini berjalan aduh-aduh mas ini kan manual kita ganti otomatis aduh baru nah ini perubahannya ini dari manual dia terus otomatis kemudian kita ganti yang ini misalkan jam 10 10 sama 7 jadi nah ini 10 sama 7 oke yang ini kita ganti jam 8 disini terbaca 8 10 periode pertamanya jam 8 periode keduanya jam 10 kemudian untuk start mesin start mesin disini false ya kita true oke setelah terbaca start mesinnya menjadi 1 1 ini true oke terima kasih diok halo sekarang kita akan menguji pengiriman data dari notkdu ke firebase database silahkan ke sini mas ini untuk perwakilan saja jadi yang kita kirimkan data suhu dan kelembapan nah ini ini adalah hasil pembacaan sensor DHT suhunya 25,80 kalau apapunnya 86,80 di database juga seperti itu kalau apapunnya nah ketika kuning itu ada perubahan data suhunya 25,8 87 disini 87 pastinya jadi bisa dikatakan ini sudah berhasil untuk pengiriman data ke database firebase oke terima kasih halo sobat sekarang saatnya penghujan komunikasi antara notmcu dengan terdu ini karena karena notmcu sudah terhubung dengan database maka kita akan men-trigger kondisinya dari sini ini adalah start mesin ini adalah kondisi start mesin dari notmcu nya setelah di trigger nanti ini akan berubah nah ini oke status mesin diterima dari Arduino true nah ini adalah callback dari Arduino ketika ketika Arduino telah menyelesaikan tugasnya maka status mesin akan menjadi 0 lagi status mesin diterima menjadi 0 oke terima kasih halo halo sobat sekol nah sekarang saatnya penujuan fitur wifi manager nah wifi manager itu untuk mengkonekkan ke antara notmcu nya dengan wifi router kalau di komputer tampilannya seperti ini kalau di hp kita harus mengkonekkan mengkonekkan ke ini robot apap robot apap ini adalah pancaran dari mcu nya setelah terkoneksi dengan wifi kita masuk ke sini orang lebih sama ya teman sama jadi disini kita masuk ke menu konfigur wifi silahkan dipilih wifi yang ada karena disini wifi nya kita klik kemudian dimasukkan password setelah itu di save kita tunggu sampai pancaran wifi dari notmcu nya mati sudah tidak ada teman teman jadi bisa dikatakan notmcu sudah terkonek dengan wifi oke terima kasih halo sobat ekom sekarang kita akan melakukan pemujian notifikasi apabila tampil pakannya telah habis untuk yang pertama kita menguji notifikasi saat level tangki di bawah 10% kita coba nyalakan dia tidak mau nyala ada notifikasi peringatan 2 level tangki pakkan tinggal di bawah 10% robot tidak dapat diaktifkan segera isi tangki kembali halo sobat di sini melanjutkan yang tadi pengujian notifikasi ketika level tangki pakkan di bawah 20% nah level tangki pakkan sekarang tinggal 12% nah ini menguji notifikasi peringatan 1 jadi antara 10% sampai 20% kita coba ya teman-teman kita nyalakan mesin oke di sini sudah terdapat peringatan 1 level tangki pakkan tinggal di bawah 20% segera isi tangki pakkan kembali nah di sini perbedaannya untuk level tangki pakkan 1 untuk peringatan 1 mesin masih dapat aktif 1 putaran penuh nah ketika mencapai peringatan 2 maka mesin tidak akan menyala hanya memberi notifikasi saja terima kasih Halo Sobat Ekom kita akan menguji pengiriman data ke Firebase database dari aplikasi ke database disini kita akan menguji pengiriman data kontrol ini data sebelumnya seperti ini oke kita masuk ke mode manual ketika di klik nanti akan berubah status mesinnya menjadi true kita coba lagi ini di aur saja ini ya teman-teman ini ketika di klik tel dia akan berubah ini data kontrol 1 kemudian untuk mode otomatis ini periode keduanya jam 13 periode pertamanya jam 7 kita akan mencoba memasukkan ngawur saja jam 2 sama jam 16 ini ya dulur ya kita set dia berubah halo sobat ekor sekarang kita akan menguji pengambilan data monitoring dari database ini masih ini dimonitor terlihat seperti ini mode nya otomatis jam seperti tadi ini telah diambil untuk membuktikan bahwa ini bisa mengambil data dari database kita coba kita ganti ini kelembapan ini 72,5 kita ganti 34 dia akan berubah kemudian untuk yang suhu kita ganti 78 dia berubah jadi bisa dikatakan untuk pengambilan data monitoring telah berhasil terima kasih